Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Berikut kabar pemain baru Persebaya Surabaya Sebelum ke pembahasan Langkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persebaya Surabaya kabar terbaru hari ini Berikut daftar pemain baru Persebaya Surabaya untuk Liga 1 musim 2024-2025 Berikut kabar terbarunya Berikut ada pelatih kepala Persebaya Surabaya yaitu Paul Munster Usia 42 tahun diangkat menjadi pelatih sejak 1 Januari 2024 Kontrak berakhir 31 Mei 2025 Berikut ada pemain asal Persik Kediri yaitu Anderson Nilai pasar 3,48 miliar rupiah Usia 31 tahun Asal negara Brazil Posisi back tengah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada kabar dari Paulo Victor Usia 29 tahun harga pasar 3,04 miliar rupiah Posisi depan tengah Dikabarkan akan merapat kembali ke Persebaya Surabaya Berikutnya ada Tony Firmansyah Resmi diperpanjang kontrak oleh Persebaya Surabaya Dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah Posisi bermain gelandang serang Selanjutnya ada Kasim Botan Resmi diperpanjang kontrak oleh Persebaya Surabaya Dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah Posisi sayap kanan usia 27 tahun Berikutnya ada Muhammad Iqbal Resmi diperpanjang oleh Persebaya Surabaya Dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah Posisi sayap kanan usia 23 tahun Berikut ada pemain asal Madura United Yaitu Koko Ari Nilai pasar 3,91 miliar rupiah Posisi back kanan Dikabarkan akan merapat kembali ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Dan berikut kabar dari pemain asal Persebaya Surabaya Yaitu Kito Chandra Nilai pasar 434,54 juta Posisi depan tengah Dikabarkan Kito Chandra akan hengkang dari Persebaya Surabaya Berikut pemain baru Persebaya Surabaya Yaitu ada Mohamed Rashid Umur 28 tahun Posisi gelandang bertahan Harga pasar mencapai 4,78 miliar rupiah Pemain asal Persib Bandung ini dikabarkan Akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transformer Selanjutnya ada Gelandang serang asal Madura United Yaitu Francisco Rivera Umur 29 tahun Harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah Dikabarkan telah resmi merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transformer Selanjutnya ada pemain asal Madura United Yaitu Malik Risaldi Usia 27 tahun Posisi sayap kanan Harga pasar mencapai 3,48 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Sumber Transformer Berikutnya ada Reva Adi Usia 27 tahun Posisi back kiri Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan meninggalkan Persebaya Surabaya Dan akan merapat ke Persija Jakarta Sumber Transformer Selanjutnya Ada dari Gilson Costa Usia 27 tahun Asal negara Portugal Posisi gelandang bertahan Harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transformer Berikutnya ada pemain baru Yaitu Flavio Silva Flavio Silva Umur 28 tahun Asal negara Portugal Posisi depan Posisi depan Posisi depan tengah harga pasar mencapai 4,78 miliar rupiah Dikabarkan hengkang dari Persija Kediri dan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transformer Sumber Transformer Berikutnya ada pemain baru yaitu Junior Branda Umur 29 tahun Umur 29 tahun asal negara Brazil Posisi depan tengah harga pasar mencapai 6,08 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Madura United dan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transformer Berikutnya ada Ziva Linte Usia 30 tahun asal negara Portugal Posisi gelandang serang Harga pasar mencapai 5,65 miliar rupiah Dikabarkan resmi merapat ke Persija Kediri setelah musim lalu dipinjamkan Sumber Transformer Selanjutnya ada Fahreza Sudin Usia 23 tahun posisi gelandang bertahan Harga pasar mencapai 2,17 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persija Tangerang Dan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transformer Berikutnya ada Sleberson Usia 31 tahun asal negara Brazil Posisi back tengah harga pasar mencapai 6,08 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Madura United Dan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transformer Selanjutnya ada Rizky Rido Usia 22 tahun Posisi back tengah harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persija Jakarta Dan akan merapat kembali ke Persebaya Surabaya Sumber Transformer Selanjutnya ada Ripal Wahyudi Usia 23 tahun Posisi gelandang bertahan harga pasar 2,17 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persija Tangerang Dan akan merapat ke Persija Tangerang Sumber Transformer Berikutnya ada Rizwan Lauhin Usia 25 tahun Posisi back tengah harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah Dikabarkan hengkang dari Persija Tangerang Dan akan merapat ke Malut United Sumber Transformer Selain dikabarkan merapat ke Malut United Rizwan Lauhin Usia 25 tahun Harga pasar 1,74 miliar rupiah Posisi back tengah Rizwan Lauhin dikabarkan Akan merapat ke PSBS Biak Untuk musim 2024-2025 mendatang Sumber Transformer Oke guys itu tadi daftar pemain baru persediaan Surabaya Untuk musim 2024-2025 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Thank you for watching Stay tune terus di channel Abilku you You You